Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Manja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin walamas alatin fal yakbalhu. Barang siapa yang diberikan sesuatu dari saudaranya, sesuatu yang baik, dikasih sesuatu yang baik, ada manfaat, tanpa ada sikap berlebihan, dan dia diberi bukan karena meminta-minta, fal yakbalhu, hendaklah dia menerima pemberian itu. Jangan dia tolak, kalau dia ngasih hadiah jangan dia tolak. Karena pemberian tersebut adalah rizki yang Allah berikan kepadamu. Gitu ya, jadi asalnya kita tidak boleh menolak hadiah. Kalau ada orang memberi sesuatu kepadamu, pemberian jangan ditolak. Kecuali, kalau di balik pemberian itu ada syubhat, ada sesuatu yang rancu, atau ada jelas sisi keharomannya, ada udang di balik batu istilahnya, ada maksud-maksud tertentu di balik pemberian hadiah itu. Nah, ini punya alasan syariq untuk menolaknya. Iya. Hai da firaq makstakim. Amin.